Tertulis jelas dalam Al-Quran bahwa babi haram dikonsumsi muslim. Bukan sekedar larangan, ternyata ada 5 alasan khusus mengapa babi diharamkan bagi muslim. Seperti ini penjelasannya guys. Larangan untuk muslim mengonsumsi babi tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya surah Anahal ayat 119. Ayat tersebut berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disemblih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan hanya daging babi, melainkan semua yang berasal dari babi juga haram hukumnya untuk dikonsumsi, mulai dari darah, bangkai, sampai minyak babi. Tentunya ada alasan mengapa Allah SWT mengharamkan konsumsi babi bagi muslim. Alasan ini terutama karena dampak kesehatan yang muncul akibat konsumsi babi. Inilah 5 alasan khusus mengapa babi diharamkan bagi muslim. Nomor 1, Allah SWT memerintahkan muslim untuk tidak memakan babi. Al-Quran adalah pedoman hidup untuk kaum muslim. Segala hal yang tertulis dalam Al-Quran hendaknya dipatuhi, termasuk soal halal dan haramnya konsumsi sebuah makanan. Terkait babi, ada 4 surah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah SWT melarang muslim makan babi. Keempat surah itu adalah Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 3, Al-An'am ayat 145, dan Al-Nahal ayat 115. Jika disimpulkan, keempat ayat dari 4 surah tersebut secara jelas menyebut babi sebagai salah satu makanan yang diharamkan. Tidak makan bangkai, darah, babi, atau hewan yang disembeli kepada selain Allah, pesan dari surah-surah tersebut. Dari segi kesehatan fisik, mengonsumsi makanan seperti yang disebutkan di atas bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan karena bakteri, virus, hingga sifat racun yang terkandung di dalamnya. Lalu dari segi kesehatan spiritual, konsumsi babi disebut bisa merusak moral atau sibat emosional manusia, guys. Nomor 2, babi adalah hewan yang kotor. Beberapa kebiasaan babi menunjukkan bahwa mamalia ini tergolong hewan kotor. Sebagai amnivora, babi bisa makan apapun saat hidup di alam bebas. Bukan hanya tumbuhan dan daging, hewan lain yang mereka santap, melain juga daging busuk, tikus, reptil, mayat manusia, kotoran, dan bahkan kotoran mereka sendiri. Muslim menganggap babi sebagai najis karena mereka rakus memakan semua makanan, termasuk yang kotor. Babi juga termasuk hewan yang tidak berkeringat, padahal keringat punya fungsi penting untuk mempertahankan suhu tubuh. Karena babi tidak berkeringat, seringkali hewan berkaki empat ini coba mendinginkan tubuhnya dengan cara berguling di kotoran dan fesis mereka sendiri. Nomor 3, babi penuh penyakit Babi ternak ataupun babi liar diketahui membawa lebih dari 70 penyakit. Bagi para peternak babi, mereka bahkan sering mengalami penyakit seperti infeksi kulit, parasit diusus, penyakit penapasan, hingga penyakit reproduksi. Manusia pada prinsipnya bisa mengalami zoonosis, penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularannya bisa melalui sentuhan atau mengutusinya langsung. Beberapa penyakit zoonosis dari babi adalah dermatofitosis atau kurang jamur, trichinosis atau infeksi cacing gelang, leptospirosis, salmonellosis, hingga influenza seperti flu babi yang sempat mengebohkan. Penyakit-penyakit di atas tentunya memunculkan gejala fisik yang tidak mengenakan, misalnya pusing, mual, muntah, nyeri perut, sampai diare. Nomor 4, manusia tidak bisa mencerna babi dengan mudah Alasan khusus mengapa babi diharamkan bagi muslim juga karena sistem percanaan manusia tidak bisa mencerna babi dengan mudah. Daging babi sangat tinggi lemak dan kolesterol. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan babi bisa bertahan di tubuh manusia sampai 2 bulan lamanya, guys. Manusia tidak bisa mencerna lemak babi dengan mudah untuk diubah menjadi energi. Akhirnya, lemak babi itu tinggal di tubuh manusia sebagai lemak. Ketika kamu mengonsumsi lemak babi, maka akan muncul resiko kesehatan seperti obesitas, penyakit kardiofaskular, dan kanker usus. Perlu diketahui juga, pemakan babi biasanya mengalami gangguan pencernaan kronis dan secara rutin memiliki jerawat hingga bisul di kulit mereka. Nomor 5, babi digunakan untuk menampung sampah. Tidak seperti sapi, domba, kambing, ataupun unta. Babi tidak memiliki fungsi atau tidak bisa dimanfaatkan layaknya hewan-hewan tersebut. Babi tidak bisa memajak lahan, membawa barang, ataupun membawa beban berat. Penggunaan utama babi adalah untuk diambil daging dan lemaknya. Kemudian, produk sampingnya juga digunakan dalam industri bahan kulit, lem, pupuk, dan beberapa obat. Yang terparah di beberapa tempat, babi digunakan untuk membersihkan sampah dan kotoran karena mereka akan menelan dengan mudah semua yang disodorkan di hadapannya. Kemudian, babi juga bisa menampung hama seperti tikus, parasit, dan bakteri berbahaya lainnya. Hmm.